Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan saya hadir jam setengah tiga ini ya, karena saya ingin memberitakan kabar gembira kepada kalian, kabar gembira yang daripada sorga. Kawan-kawan, judulnya saya buat berharap ikut ajaran Yesus atau apakah Muslim ikut ajaran Yesus. Itu judul saya ambil dari sebuah debat yang dilakukan tadi malam antara si Rifah dengan Mahesha Tawang di Geraha Mualaf. Saya heran mengapa judul ini diambil. Mereka membuat judulnya begini loh, siapakah yang mengikuti ajaran Yesus, Islam atau Kristen? Untuk mengikuti ajaran Yesus ya sudah jelas harus dibaptis. Apakah Islam dibaptis? Ternyata tidak. Apakah Kristen dibaptis? Ya, karena perintah Yesus pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi dari situ saja Islam atau Muslim jangan berharap mengikuti ajaran Yesus. Tidak perlu kawan, karena Tuhanmu dan Tuhanku sudah beda, karena Nabimu dan Nabiku sudah berbeda. Jadi jangan dianggap semua sama. Ya kan? Layar teologi. Salam bro. Salam Pak layar. Ya kawan-kawannya? Nah kawan-kawan. Sekarang kita lihat dan dengar dulu video debat mereka kemarin. Agar kalian paham mengapa selalu memaksakan kehendak. Nanti saya bahas biar kalian lebih paham lagi. Berdas lagi daripada orang-orang ini yang tidak puas dengan Nabinya. Sehingga harus ikut mengambil Tuhan orang sana menjadi Nabinya. Oke kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini ketiga kalinya saya berdialog dengan saudara yang berbeda keyakinan dengan saya. Jigraha Mu'alaf. Insya Allah mudah-mudahan bisa kondusif dan tidak ada gangguan sinyal. Mudah-mudahan. Amin. Dan kali ini kita memiliki tema yaitu siapakah diantara kedua agama yang satu Kristen yang kedua Islam yang sama-sama mengklaim mengikuti Yesus. Ya Islam itu mengatakan bahwa kami mengikuti Yesus karena kami menganggap Yesus adalah Nabi. Sementara Kristen menuhankan Yesus. Jadi siapa diantara kami dua umat ini yang mengikuti Yesus? Maka saya bisa dengan percaya diri mengatakan kami umat Islam mengikuti apa ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Contoh di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang pertama sekali fondasi keimanan kami yaitu bersyahadat. Itu menyakini bahwa hanya ada satu indah, satu Tuhan yang layak disembah. Kemudian hanya dan kami mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rasul atau ukusan. Dan pada masa itu di masa Yesus, kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih di zaman Herodes beliau sudah mengajarkan juga syahadat ini di Yohanes 17 ayat 3. Beliau katakan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal engkau Tuhan satu-satunya, siapa itu ya pasti Elohim dan mengenal Yesus yang kau utus. Itu adalah bentuk syahadat. Dan dalam bahasa Arabnya yaitu asyadu ala ilai Allah wa asyaduan la isa Rasulullah. Artinya begitu. Karena sekarang zamannya adalah zaman Muhammad SAW, saya adalah peningkat Muhammad, maka syahadat kami asyadu ala ilai Allah wa asyadu ala Muhammad SAW. Kawan-kawan, saya ulas per blok-blok gitu ya, biar kalian jelas. Si orang ini, si Rifah Betino, kalau orang pelembang bilang Betino ya, kalau orang pelembang bilang Betino, si Rifah ini mengatakan bahwa Yesus bersyahadat. dia mengambil Yohanes 17 ayat 3. Kita lihat dulu ya. Apakah demikian? Biar jelas. Di Yohanes 17 dikatakan inilah hidup yang kekal. Bentar ya, kawan-kawan. Ada kesalahan sedikit dari saya. Sebentar. Settingan ini. Ah, lupa aku. Ah. Ah, lupa aku. Ah, lupa aku. Nah kawan-kawan Maaf ya saya baru batuk Ini memang keterlaluan Dan keluar darah Sekali sebulan saya wajib batuk darah Tidak tahu kenapa ya Padahal saya sudah berobat ya Tapi itulah mungkin jatahnya Sekali sebulan Atau karena tadi malam saya Teriak-teriak ya Saya ingat robek lagi dia kan Belum sembuh Sudah robek lagi Ha gitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebentar ya kawan-kawannya Oke selanjutnya Lagi Terima kasih telah menonton Ab создan selamat menikmati 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 sesudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya untuk beribadah selamat menikmati muhammad kalau disempurnakan selamat menikmati 20 hukum 20 hukum taurat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati asal mau sama apakah demikian jadi saya teringat cerita lawak-lawak seorang pencerama ya kan dia bilang ingatlah hukum taurat jangan berjina kecuali mau sama ya kan jangan mencuri kecuali kepepet ya kan jangan membunuh itu lagi kan kecuali ini dan itu oke ya begitulah kawan-kawan yang bisa saya jelaskan terhadap orang si betino ini dia tidak mengerti apa itu hukum taurat tetapi dipaksa-paksakannya seolah-olah dia paham hukum taurat katanya disempurnakan kalau digenapi dia pun tidak tahu arti digenapi contoh penggenapan itu seperti ini jangan berjina kalau zaman dahulu orang memikirkan berjina itu apa melakukan hubungan badan dengan orang lain yang bukan apanya dia ya nah muhrimlah gampangnya tetapi Yesus mengatakan melihat saja kau dan mengingini harus ikut mengingini ya kalau melihat hanya senang-senang gini lirik-lirik enggak ya tapi mengingini karena ada apanya juga jangan mengingini rumah sesamamu nah baru penggenapan yang lain contohnya manusia itu diciptakan Tuhan sepasang maka Yesus kembali menggenapi hal itu apa yang dipersatukan dalam nama Allah Tuhan tidak bisa dicerekan oleh manusia itulah penggenapannya tidak seperti ayam kita yang masih punya pasangan dua menjadi satu itu kan dari sejak semula dibilang Tuhan bahkan terjadilah poligami zaman nabi-nabi Yesus mengembalikannya menggenapi lagi itu ke kasih Tuhan mula-mula oke kita lanjutkan lagi apa kata Betino ini perkembangan perkembangan zaman dari zaman Yesus ke zaman saat ini tentu berbeda kemudian perkara berpuasa di dalam kitab Matius juga tertulis tentang aturan-aturan berpuasa juga tentang membayar zakat di dalam Matius juga terdapat bagaimana cara berzakat ajaran bersedekah ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang suka dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di surga artinya ada upah ada upah dari idlah kita yang di atas itu apabila kita melakukan sedekah yang sesuai dengan yang Islam kemanis nah lagi-lagi dia tidak mengerti salah-salah bilang aja ya di Matius itu jelas dikatakan Matius 6 ya saya buka dulu kawan-kawan saya pun istirahat tidak ada guna karena setengah 5 nanti saya harus bertemu dokter spesialis lagi ya ya biarkan ajalah kawan-kawan Tuhan beserta aku santai kawan-kawan ya nanti ada kode-kodenya itu kawan-kawan jelang aja jelang aja kalian ya ini saya bukakan dulu ya dia mengambil ini ini tetapi jika kau memberi sedekah jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperluat tangan kananmu mengapa demikian karena banyak orang zaman sekarang ini melakukan sedekah itu sebagai kewajipan agama ayat 1 ya bukan sebagai keinginan pribadi nah dia mengatakan ya muslim juga seperti itu gak tahu dia dikritik orang itu ya dihadapan orang supaya tidak mereka dan mereka kan gitu dikasih 2,5% zakat-zakat itu ya dan sedekah-sedekah juga gitu ya oke kalau dibilang saya juga memberi sedekah dan saya kabarkan ke orang lain itu saya ambil dari satu Filipi 4,5 ya tujukanlah kebaikanmu kepada semua orang Tuhan sudah dekat dan aku melakukannya bukan karena kegiatan keagamaan sementara mereka melakukannya karena kegiatan keagamaan ya jadi itulah kawan-kawan yang orang ini tidak paham asal tafsir-tafsir saja nah kita lanjutkan lagi apa kata Betino ini ya kamu dan jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang mengafib di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya tetapi kau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan nah kalau mereka melakukan kegiatan agamanya memberi sedekah contohnya zakat itu kan sedekah itu kan diketahui harus dua setengah persen ya dan diketahui tangan kiri tangan kanan dan itu kegiatan keagamaan jadi mereka tidak pernah mengikut Yesus yang omong kosong semua kita lanjutkan lagi kemudian kemudian Yesus juga mengajarkan apa-apa yang berpuasa nah Yesus juga mengatakan berpuasa ini di dalam ayat Matthew 9-14 kemudian datang murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata mengapa kami dan orang parisi berpuasa tapi murid-muridmu tidak jawab Yesus kepada mereka dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada itulah mereka akan berpuasa dan diatur berpuasa ini di dalam 6 Matthew 6-16-18 artinya adalah ajaran Islam sepenuhnya ajaran Yesus maka dilakukan oleh orang Islam mengenai berpuasa apakah berpuasanya Yesus seperti orang Islam kan tidak Yesus tidak makan 40 hari 40 malam sementara orang Muslim hanya menggeser malam ke pagi sampai sore sore ke malam sampai subuh ya kan sampai pagi lagi sementara Raja Daud juga berpuasa tidak makan tidak minum cuma ada seminggu ada dua hari begitu ya kalau Betino ini bilang bahwa dia mengatakan seperti itu yang dilakukan orang Islam mana apa yang diucapkannya semua adalah kebohongan tidak mungkin mereka bisa mengikut Yesus ya 40 hari 40 malam tidak makan dan minum itu tidak mungkin oke kita lanjutkan lagi dan juga berhaji berhaji juga diatur dalam kitab masmur dimana ada mengelilingi misbah dan juga misbah itu sendiri juga terdapat di dalamnya Hezekiel nah sekarang dia cocok melogi lagi bahwa katanya berhaji berhaji itu ada di masmur mengelilingi misbah dia kira misbah itu adalah ka'bah inilah yang namanya kekeliruan karena Abraham mendirikan misbah bukan mendirikan ka'bah yang mendirikan ka'bah adalah Ibrahim ya dan Yesus tidak pernah mengelilingi benda mati apapun boleh dicari di dalam Alkitab tidak mau Yesus mengelilingi seperti kata si ibu itu dan Yesus tidak pernah melakukan ibadah haji dia mimpi bahkan Nabi Isa pun kupikir tidak pernah tidak ada Alquran menjelaskan bahwa Nabi Isa pergi berhaji Musa pergi berhaji Daud pergi berhaji tak ada itu itu hanya dikarang-karang oleh Betino ini karena pada zaman itu jarak begitu jauh kalau mau berhaji kapan tanggalnya ya kan dan mereka punya juga namanya baik Allah mengapa orang itu harus jauh-jauh pergi berhaji disitu saja pun santai-santai ada namanya baik Allah juga dan mereka tidak pernah melakukan ritual itu di dalam baik Allah itu dan diberi nama haji ya itu hanya omong kosong cocok ngologi yang enggak tahu malu dari orang ini dimana bentuknya seperti kubut kemudian perkara bersuci juga diajarkan oleh Alkitab sendiri dan kata Yesus Yesus juga mengikuti agar perintah bersujud mengarah tiblat itu juga terdapat di dalam kitab kitab bilangan 20 ayat 6 pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka Ezra 10 ayat 1 sementara Ezra berdoa dan mengaku desa sambil menangis dengan bersujud di hadapan Tuhan artinya bersujud ini bukan perkara baru lagi akan memang sudah diajarkan oleh Alkitab dan kami sangat percaya diri sekali mengatakan bahwa kami adalah pengikut Kristus yang sejati nah dia bilang bahwa kami sangat percaya diri sekali mengklaim bahwa kami adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati sejati dari mana Yesus dibaptis apakah kalian dibaptis ya ya Yesus disunat apakah Nabi Muhammad disunat lapa umur 8 hari tidak kalian juga tidak disunat umur 8 hari jadi jangan klaim-klaim aja ya cocok kita dengar lagi kita ulang pernyataan berpuasa berpuasa tapi murid-murid tidak jawab Yesus kepada mereka dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada itulah mereka akan berpuasa dan diatur berpuasa ini di dalam 6 Matius 6 ayat 16 ayat 18 artinya adalah ajaran Islam sepenuhnya ajaran Yesus maka dilakukan oleh orang Islam dan juga berhaji berhaji juga diatur dalam kitab Masmur dimana ada mengelilingi Mizbah dan juga bentuk Mizbah itu sendiri juga terdapat di dalam Yehezekiel dimana bentuknya seperti kubur kemudian perkara bersuci juga diajarkan oleh Alkitab sendiri dan kata Yesus Yesus juga mengikuti ada perintah bersujud mengarah kitiblat itu juga terdapat di dalam kitab kitab bilangan 20 ayat 6 kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka Ezra 10 ayat 1 sementara Ezra berdoa dan mengaku sambil menangis dengan bersujud di hadapan Tuhan artinya bersujud ini bukan perkara baru lagi bahkan memang sudah diajarkan oleh Alkitab dan kami sangat percaya diri sekali mengatakan bahwa kami adalah pengikut kristus yang sejati karena kami bersujud menghadap kepada kiblat yang diajarkan oleh Daud juga mengangkat tangan itu Daud juga mengerjakannya nah entah sejak kapan Yesus sujud ke arah kiblat dan dia mengatakan seolah-olah mesbah itu seperti Kak Ba di mana di pojoknya ada yang namanya batu ajar aswat kalau mesbah itu dia tidak seperti Kak Ba ya tetapi lebih cepat tetap tepatnya seperti altar ya kita dengarkan sedikit lagi apa kata Betino ini dan kami juga berpuasa Mbak sebagaimana Yesus berpuasa dan kami juga membayar zakat sebagaimana diajarkan oleh Yesus tetapi tidak dijadikan ibadah oleh semayoritas umat nasrani seperti yang saya tahu tapi bisa jadi Bapak Mahesa bisa menjelaskannya kepada kita semua mohon maaf anak saya memanggil saya sisakan waktu sedikit 30 menit iya baik oke kawan-kawannya Betino sudah dipanggil anaknya dia lebih suka berdebat karena itu berjuang di jalan Allah orang Kristen juga harus berjuang di jalan Allah ya jadi Betino ini tidak tahu apa dasarnya orang Kristen ya dasar orang Kristen itu pertama harus dibaptis itu dasar pengikut Yesus pergilah jadikan seluruh bangsa muridku baptislah orang Islam tidak pernah mengatak mengalami yang namanya baptis yang kedua bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat tetapi kemari waktu saya pernah berdiskusi katanya hukum Taurat tidak ada lagi yang ada hukum Islam padahal hukum yang mereka pakai itu juga hukum Taurat contohnya orang berzina dirajam sampai mati itu kan hukum Taurat Musa contohnya gigi ganti gigi mata ganti mata jadi mereka ini kurang paham bahkan hari sabatnya Sabtu jadi Jumat itu juga mereka tidak paham bahkan macam lagi ya banyak lagi hal yang mereka tidak paham contohnya dalam pernikahan harus dua menjadi satu sementara orang Muslim 5 menjadi 5 menjadi eh 5 5 menjadi 4 kan bisa menjadi punya istri 4 ya maka anaknya punya akte kelahiran beda-beda itu ibunya bapaknya sama ya kawan-kawannya dan saya tidak tahu apakah di dalam Islam boleh mengawini istri anak angkat saya tidak tahu ya karena kalau di dalam Kristen jelas bahwa di imamat dijelaskan saya buka dulu ya kawan-kawannya apa itu pernikahan kudus imamat 18 ya ayat 9 mengenai aurat saudara perempuan anak ayahmu atau anak ibumu baik yang lahir di rumah ayahmu maupun lahir di luar janganlah kau singkapkan auratnya anak ayah atau anak ibu yang lahir di luar rumah ayah itu bukan berarti lahirnya di rumah sakit bukan gitu maksudnya artinya ini bisa kita katakan sebagai anak angkat atau bisa juga kita katakan sebagai menantu menantukan jadi anaknya kan atau menantu anak angkat itu tidak bisa dinikahi kawan kalau di hukum Kristen sudah jelas ya nah inilah yang saya enggak tahu kadang hukum-hukum ini ada saling simpang menyimpang ya saya enggak tahu apakah mereka juga ikut hukum Yesus ini sehingga mereka mengatakan mereka pengikut Yesus dan Yesus juga mengajarkan kasihi musuhmu doakan dan berkati dia tetapi saya belum pernah melihat orang ini mengasihi musuhnya kalau bisa mati-mati aja apalagi kalau sudah menghina nabi ya enggak ada ampun kawan di apa itu di persekusi lah ya bahkan orang ini kalau orang Kristen ibadah kalau bisa ditutup bukan hanya diliburkan ditutup habis permanen tidak ada kasih jadi kalau ibu ini bilang mereka mengikuti Yesus itu omong kosong oke kawan-kawan maaf ya sengaja saya tidak membuka ruang diskusi karena ini saya sudah mulai pedih kita jumpa lagi esok hari ya tapi nanti malam mungkin saya berdebat jam 19 dan itu tertutup dan permintaan juga dari pihak muslim karena dia bukan pendebat geramualaf oke sekian dulu kawan saya persiapan maupun dokter saya heran karena setiap sekali sebulan yaitu saya batuk darah apakah itu jadwal tetap atau tidak saya tidak tahu memang betul saya belum ronsen rencananya ini saya mau konsultasi ke dokter biar sekalanya di ronsen ya kalau dibilang apakah sakit di dada nggak ada saya rasakan sakit kawan cuman disini aja panas ya kemana udah dingin cuman saya terlalu emosional suaranya kuat-kuat jadi itulah robek mungkin lagi selaput perawannya oke kawan-kawan doakan kalian saya sehat-sehat jadi sekian dan terima kasih